Hey Skrulls, melanjutkan video ending explain dari film Black Adam. Kali ini kita bakal lanjut ngebahas post credit scene dari film ini yang akhirnya nge-reveal sosok The One and Only Superman versi Henry Cavill yang comeback di DC Universe. Oke, kita sekarang nyebutnya udah bukan DCU lagi ya guys ya. Sekarang kita nyebutnya DC Universe. Oke, catat. Dimana ini cukup ngebuat gue penasaran dan banyak pertanyaan tentang kenapa dia bisa kerjasama dengan Amanda Waller dan disuruh buat ketemu Black Adam. Terus gimana masa depan Superman di DC Universe dan bagaimana dia crossover dengan Black Adam nanti. Bakal kita bahas semuanya, so langsung aja. Bareng gue Rian, let's explore DC Universe. Film Black Adam ini punya satu post credit scene yang adalah kelanjutan dari ending filmnya. Dimana awalnya kita ditunjukkan dengan pertemuan antara Black Adam dan Amanda Waller yang menggunakan drone sebagai perantaranya. Conversation mereka dimulai dengan Amanda Waller yang bilang, Oke Black Adam, nama ku Amanda Waller. Selamat, kamu berhasil menarik perhatianku. Ini akan jadi satu-satunya peringatanmu. Kalau kamu gak mau dipenjara di tempatku, gak masalah. Biar kandak yang jadi penjaramu. Kamu keluar selangkah aja, kamu gak akan hidup untuk menyesalinya. Black Adam dengan sengaknya ngerespon, gak ada satupun di planet ini yang bisa menghentikanku. Amanda Waller ngejawab, aku bisa memanggil bantuan dan mengirim orang yang bukan dari planet ini. Black Adam lalu bilang, kirimkan mereka semuanya. Amanda Waller menerima challenge Black Adam dan bilang, sesuai permintaanmu. Black Adam lalu ngancurin drone-nya Waller. Nah gak lama setelah itu, kita akhirnya dikasih surprise dengan kemunculan Superman Henry Cavill yang pakai kostum biru merahnya. Superman bilang, sudah lama gak ada siapapun yang membuat dunia jadi nervous begini. Black Adam, kita harus bicara. Black Adam senyum sinis dan post credit scene pun berakhir selesai. Let's break down the post credit scene guys. Di ending film ini kita tahu kalau nama Black Adam adalah nama barunya Ted Adam dan hanya diketahui sama Adriana, Amon, dan Karim. So, kalau Amanda udah manggil Ted Adam sebagai Black Adam, itu artinya Ted Adam udah secara resmi nih, mendeklare ke dunia kalau dia adalah Black Adam. Sebagai protector of conduct dan dari sini Amanda Waller bisa tahu soal namanya Black Adam. Amanda Waller juga bilang kalau Black Adam berhasil narik attention-nya dia. Nah ini masih nyambung dengan yang gue bahas di video sebelumnya tentang kenapa si Amanda Waller ini seribet itu menghandle soal kemunculan Black Adam di kandak. Dimana ini ada hubungannya dengan Eternium dan Intergang. Dan Amanda Waller sebegitunya karena ada urusan dia atau urusan Amerika yang berhubungan dengan Intergang. Nah yang gue bahas di video sebelumnya adalah karena Amanda Waller dan Amerika berada di balik Intergang dalam menambang dan mengambil Eternium di kandak. Dimana Eternium adalah material yang sangat canggih yang bisa digunakan sebagai bahan untuk persenjataan. Dan Amerika sangat membutuhkan ini. Di poskulasi di sini, Black Adam sebagai protector dari kandak mungkin sudah membantai atau mengusir seluruh pasukan Intergang dari kandak. Dan bahkan mengisolasi kandak dari dunia luar. Persis seperti Wakanda di MCU. Ini dilakukan untuk melindungi aset Eternium mereka supaya tidak bisa disalahgunakan atau diambil paksa oleh pihak-pihak manapun. Ini membuat pemerintah Amerika nggak lagi dapat pasukan Eternium dari Intergang. Makanya Amanda Waller dikasih misi untuk ngurusin Black Adam supaya dia nggak jadi ancaman lagi untuk proses eksploitasi sumber daya alam yang ada di kandak, which is Eternium. Dan dengan begitu Amerika bisa mengaktifkan aktivitasnya kembali di kandak bersama Intergang. Waller tahu kekuatannya Black Adam begitu besar. Waller berusaha ngasih ancaman dengan bilang kalau dia bisa manggil orang-orang yang tidak berasal dari planet ini untuk menghadapi dia. Menariknya, si Amanda Waller di sini nyebut orang-orang. Yang artinya, banyak bukan ke satu orang aja. Seperti ke Superman aja gitu. Ini seakan menyeratkan kalau si Amanda Waller ini memang punya koneksi dan bisa mendatangkan beberapa superhero alien dari planet lain. Nah, selain Superman, salah satu superhero alien yang juga eksis di DC Universe adalah Martian Manhunter. Alien dari Mars dengan kemampuan shapeshifting dan terbang. Martian Manhunter selama ini tinggal di bumi dan menyamar sebagai Calvin Swanwick, seorang Lieutenant General di United States Army dan jadi Secretary of Defense di Amerika. Nah, beliau ini di DC Universe sempat membantu Superman saat dia ngelawan General Zod di event Black Zero dan event Doomsday yang diciptakan sama Lex Luthor. Hingga di film Justice League Snyder's Cut, Martian Manhunter merefill dirinya ke Bruce Wayne dan memperingatkan kalau pertarungan mereka dengan Darkseid belum selesai. Nah, karena kita tahu Amanda Waller terafiliasi sama pemerintah Amerika, tentunya dia pasti kenal semua orang yang ada di sana, termasuk si Calvin Swanwick ini. Dan kayaknya, somehow dia tahu nih kalau Calvin Swanwick ini adalah alter ego yang digunakan sama Martian Manhunter untuk menyawarkan dirinya di bumi. Moving on, kita bahas kemunculan Superman di post-credit scene ini. Kita tahu kalau Amanda Waller punya koneksi juga dengan Justice League. Di finale series Peacemaker, dia bahkan pernah nyuruh Justice League buat ngebantuin timnya Peacemaker untuk ngelawan para Butterfly, meskipun mereka akhirnya telat. Nah, hal yang sama sayangnya nggak dilakuin sama Amanda Waller di case-nya Black Adam ini, dimana dengan koneksinya sama Justice League, dia seharusnya nggak cuma bisa ngedatengin Superman aja, tapi juga para superhero Justice League lainnya, yang tentunya memperbesar change mereka untuk langsung menghentikan Black Adam. Nah, sepertinya ada boundaries nih atau batasan di antara Waller dan Justice League, yang membuat Justice League hanya membantu dia di beberapa case tertentu aja, dan Black Adam tidak termasuk di kategori itu. Apalagi Black Adam ini sangat relate dengan kepentingan Amerika dikandak untuk mendapatkan Eternium lewat eksploitasi yang dilakukan inter-gang, yang dimana ini bertentangan sama tujuan Justice League yang dibuat untuk melindungi dunia. Tapi kenapa Superman bisa muncul di sini? Ada kemungkinan Waller dan Superman di sini memiliki semacam secret agreement, yang membuat Superman mau nggak mau harus nurutin segala perintah Amanda Waller, termasuk mendatangi si Black Adam ini dikandak. Nah, ngomongin soal secret agreement, Amanda Waller tentunya punya sesuatu yang penting bagi Superman untuk jadi base yang mengikat Superman dalam agreementnya. Dan sesuatu yang penting ini mungkin berkaitan sama identitas rahasianya Superman sebagai Clark Kent dan orang-orang terdekatnya yang somehow berhasil diketahui sama Amanda Waller. Mungkin dari Lex Luthor dia dapat informasinya, yang dimana kita tahu Lex Luthor ini punya banyak informasi tentang berbagai superhero termasuk Justice League, bahkan sampai ke aktivitas keseharian mereka. Ini juga diperkuat dengan file para superhero Justice League sebelum kelompok ini dibentuk. Nah, karena dia udah tahu identitas rahasianya Superman, ini yang kemudian digunakan sebagai bahan negosiasi untuk memaksa Superman mengikuti misinya Waller, termasuk untuk ketemu sama Black Adam. Dimana jika Superman nggak mau, Waller bakal merefill identitas Superman-nya dan orang-orang terdekatnya ke publik, yang akan membuat posisinya nggak aman dan orang-orang terdekatnya seperti Ibu dan Louis Lane berpotensi untuk mendapatkan ancaman dari orang-orang yang benci sama Superman, terutama musuhnya. Anyway, pertemuan Black Adam dan Superman sendiri sebenarnya udah dites sebelumnya di tengah scene ketika Hawkman bertarung dengan Black Adam. Dimana di momen itu, kita bisa melihat beberapa poster dan figur dari hero Justice League ini rusak karena pertarungan mereka. Bahkan ketika Black Adam pertama kali bangun di rumah Adriana, yang dia rusak pertama adalah posternya Superman. Nah, dari sini sebenarnya udah tersirat kalau Black Adam kedepannya bakal menghadapi Justice League. Dan apa yang terjadi sama poster hero ini mungkin bakal terjadi ketika Black Adam menghadapi mereka di proyek DCU selanjutnya. Nah, dari kemunculan Superman yang ketemu Black Adam di sini, ini sebenarnya udah jadi sinyal kuat kalau akan ada pertarungan besar antara Superman versus Black Adam. Di komiknya, mereka sendiri memang pernah terlibat dalam beberapa pertarungan. Namun, semua duel ini berakhir imbang atau dengan hasil yang tidak jelas karena situasi rumit di momen itu. Kita ambil contoh, ada di komik All New Collector Edition yang jadi isu pertama yang memperlihatkan bagaimana pertarungan antara Black Adam dan Superman. Semuanya bermula ketika Black Adam membantu seorang penyihir bernama Carmang yang memanipulasi Sezam dan Superman untuk berantem. Tapi setelah Sezam dan Superman tersadar, mereka langsung kerjasama untuk mengalahkan Black Adam dan Carmang. Selain itu, ada juga komik action komik isu 831 di mana kita bisa melihat kembali pertarungan antara Black Adam versus Superman yang berawal ketika Black Adam diminta tolong sama Lex Luthor untuk membunuh Dr. Psycho yang menghiptotis seisi kota Metropolis. Ini terjadi karena Black Adam membantu Dr. Psycho yang membuat Superman marah besar dan akhirnya berkonflik dengan Black Adam. Pertarungan sengi terjadi dan selesai tanpa adanya pemenang karena baik Black Adam dan Superman akhirnya berusaha untuk menyelamatkan Dr. Psycho yang terjatuh dari gedung. Nah, secara kekuatan, mereka punya tipe kekuatan super yang mirip terutama di bagian kekuatan fisik, stamina, ketahanan, dan kemampuan regenerasi yang luar biasa. Dan secara kelemahan, mereka juga sama-sama lemah sama satu material yang bisa digunakan untuk melukai mereka which is Eternium untuk Black Adam dan Kryptonite untuk Superman. So, karena karakteristik mereka sama, ini membuat posibilitas terbuka lebar untuk menentukan siapa yang akan menang di antara mereka dalam pertarungan nanti. Tapi bagaimana storyline-nya? Nah, sebenarnya ada salah satu komik DC yang menarik banget buat diadaptasi ceritanya untuk film crossover antara Black Adam dan Superman. Komik itu adalah Injustice God Among Us Year 5 isu 29 yang salah satunya menceritakan pertarungan antara Black Adam versus Superman. Di situ diceritakan, setelah Joker membunuh Louis Lane, Superman merefill identitas dia sebagai Clark Kane dan mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika. Nah, Superman akhirnya berhasil menjadi Presiden Amerika dan mulai memerintah negaranya secara diktator. Dia juga bekerjasama dengan para superhero Justice League untuk membuat sebuah rezim keamanan yang punya tujuan untuk melindungi seluruh negara di dunia dengan Amerika sebagai pusatnya. Superman lalu mengajak semua superhero dan negara di dunia untuk bergabung dengan rezimnya. Dimana jika mereka menolak, Superman dan sekutunya bakal menganggap mereka sebagai ancaman yang harus dimusnahkan. Nah, salah satu orang yang gak setuju untuk gabung dengan Superman adalah Black Adam. Dia gak mau kalau kandak terlibat dengan rezim yang dibentuk sama Superman. Nah, terjadilah perdebatan antara mereka yang akhirnya berujung pada pertarungan sengit yang berakhir tanpa pemenang di antara mereka. Mereka distop sama Sezam dan superhero Justice League lainnya dimana si Sezam berhasil meyakinkan Black Adam untuk nurutin maunya Superman. Dan Black Adam pun akhirnya mau membuat kandak bersumpah setia kepada rezimnya Superman. Nah, ini bisa diadaptasi di filmnya nanti dimana Superman mungkin akan jadi alat yang dipakai sama Amanda Waller untuk menundukkan Black Adam supaya kandak bisa join ke rezim keamanan yang dibuat pemerintah Amerika dan membuat kandak terbuka untuk orang asing. Yang tujuan akhirnya balik lagi nih supaya Amerika bisa mendapatkan pasokan resource Eternium. So, what's next buat Black Adam dan Superman di DC Universe? Ada satu yang kelewat waktu gue bahas ending dari film ini yang adalah perubahan warna kostum Black Adam di bagian ending filmnya. Di awal kostum Black Adam hanya hitam aja dengan lambang Thunderbolt di dadanya yang gak begitu menyala. Sedangkan ketika di ending dia berubah menjadi Black Adam lagi, kostumnya ikut berubah yang dimana kostumnya ini punya ornamen emas di bagian gelang, sabuk, dan kerahnya. Bahkan lambang Thunderbolt di dadanya ini jauh lebih menyala dibanding sebelumnya. Nah ini adalah simbol perubahan karakternya dimana update ini menunjukkan kalau sekarang dia bakal punya role yang lebih besar dengan kekuatannya. Bukan hanya menjadi orang yang ingin balas dendam tetapi sebagai seorang hero. Tapi ya hero versi dia yang ngebunuh makanya jadinya anti-hero. Tapi tujuannya jelas sebagai pelindung untuk warga kandak seperti yang dia katakan di ending filmnya. Film Black Adam ini tentunya jadi batu loncatan buat Black Adam sebelum dia masuk ke konflik yang lebih besar di luar kandak. Ini jadi awal untuk meruntukkan hirarki kekuatan DC Universe seperti yang dibilang sama The Rock yang membuat Black Adam harus mengalahkan superhero terkuat di bumi sekarang yaitu Superman. Selain Superman, konflik lain Black Adam juga gak bisa dilepaskan sama hubungan konfliknya dengan penyihir Sezam yang mungkin bakal tereksplore di film crossover antara Black Adam dan superhero Sezam dimana persoalannya gak akan jauh-jauh dari balas dendam Black Adam ke wizard Sezam yang udah mengurung dia. Nah terlepas dari itu dengan kemunculan Superman di post credit scene ini bisa jadi jembatan buat Superman untuk nantinya muncul di proyek DC Universe selanjutnya. Apalagi Henry Cavill udah mengkonfirmasi langsung dalam videonya kalau dia fix nih bakal balik lagi menjadi Superman. Meskipun kita gak tau nih kapan Henry Cavill bakal muncul lagi sebagai Superman. Apakah di film crossover dengan Black Adam dan Sezam atau justru di film sequelnya Man of Steel yang kabarnya bakal digarap sama Warner Bros dengan menunjuk Charles Roven sebagai produsernya. Nah di DC Universe Superman sendiri sejauh ini cuma punya 2 film yang mengeksplore lebih dalam tentang karakternya. Pertama Man of Steel film debunya yang menceritakan origin cerita dari Carl L dan perjalanannya untuk menjadi Superman. Ceritanya lalu berlanjut ke film Batman vs Superman yang basically menceritakan bagaimana Carl L harus menentukan posisinya di masyarakat yang terbagi menjadi 2 kubu yaitu kubu pendukungnya yang menganggap Superman sebagai pelindung bumi dan kubu penantangnya yang jadi korban dari setiap aksi Superman dan menganggap dia sebagai ancaman. Sampai akhirnya dia memilih untuk menjadi pelindung bumi dengan mengorbankan dirinya untuk melindungi bumi dari ancaman Doomsday. Dan ini bakal sama kayak film Spider-Man No Way Home yang jadi bentuk pendewasaannya karakter Peter Parker dan men-define jalannya sebagai superhero Spider-Man. Nah film Man of Steel 2 mungkin juga akan menjadi momen pendewasaan untuk Superman dan akan men-define langkahnya untuk menjadi the true protector of Earth. Dan Superman tentunya bakal berhadapan sama musuh baru yang jadi ancaman buat bumi. Yang mungkin menarik ya kalau kita bakal ngebahas musuh-musuh siapa aja yang pantas untuk menjadi musuhnya Superman nanti di filmnya mungkin Man of Steel 2. But kita bahas next kalau kita udah dapet update terkini dari kelanjutan dari film Man of Steel 2 nanti. Dan mungkin kita dicomongin selamat ya buat James Gunn yang sekarang sudah menjadi petinggi dari DC Studios yang bakal menggarap semua film yang ada di DC Universe ini. So, kita lihat aja bakal kemana arah baru dari DC Universe ini. So, itu dia penjelasan post-credit scene dari film Black Adam. Kalau mungkin kalian punya teori atau kalian punya pendapat please tulis di kolom komentar di bawah dan kita diskusi guys. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk tukungan kalian buat channel ini. cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena kita juga bikin konten disana dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian. Until next time, keep exploring the multiverse. sub indo by broth3rmax